Golok yanci pedang pelangi jilid enam. Hampir saja lenghang melompat bangun dari tempat duduknya, dengan suara kerasia berteriak, hei, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, jawab puankun dengan suara berat, berhubung tenaga dalam to aku sangat lihai, dan aku khawatir bukan tandingannya terpaksa aku mesti mengadakan persiapan lebih dulu, oh, kau masih memanggil to aku padaku ejek pangguan sambil tertawa. Mengapa tidak? Aku adalah bininya Jitlong, sedang kau adalah kakak iparnya, kalau kau tidak kupanggil sebagai to aku lantas mesti memanggil apa pangguan sedikit pun tidak marah, dia mengangguk berulang kali, benar, panggilan itu memang benar, sebagai saudara, ada persoalan apa boleh dibicarakan secara baik-baik, kenapa mesti gunakan kekerasan sekali tenggak, kembali dia menghabiskan secawan arak. Luto aku, kau tak boleh minum terlampau banyak titik cegah lenghang dengan cemas. Pangguan terbahak-bahak, hahaha titik pasir pembuyar tenaga akan segera bekerja begitu masuk tenggorokan, minum secawan atau sepuluh cawan tidak berbeda jauh, apa salahnya kalau minum sampai mabuk lebih dulu ho lenghang melongo, tiba-tiba air mukanya berubah. Meskipun hanya secegukan ia cicipi arak tersebut, tapi saat ini perutnya mulai terasa aneh sekali, perutnya seolah-olah ditembusi oleh suatu benda sehingga timbul banyak lubang, hawa murninya kontan menjadi buyar dan tak sanggup dihimpun kembali. Pangguan pun tertawa dingin, dia penuhi kembali cawan pangguan dengan arak, lalu katanya, meskipun apa yang to aku katakan memang benar, tapi ada baiknya jiklong jangan minum terlalu banyak, sebab minum arak terlalu banyak bisa mendatangkan keburukan buat lukamu. Hektometer, kau masih berpura-pura baik hati macam kucing menangisi tikus teriak lenghang dengan marah, jika aku sampai mampus karena terluak parah, bukankah hal ini akan memenuhi harapan mu jiklong? Jangan kau bicara tanpa berperasaan seperti itu, tegur pangguan, bagaimanapun kalian adalah suami istri, masa dia berharap kau lekas mati? Seandainya kau benar-benar mati, kan ilmu cukiam hapting tin tak bisa dilatih lagi betul puji pangguan kun sambil tertawa, tuh aku memang cerdas sekali, perasaan orang lain pun dapat kau pahami, Tapi sayang, cukiam hapting tin berada dalam perutku, sekalipun kau dapat membuyarkan hawa murniku, belum tentu bisa kau korek keluar ilmu cukiam hapting tin hoak tersebut dari perutku, ah, apa susahnya? Aku mempunyai cukup waktu dan kesabaran, asal luka yang diderita jitlong telah sembuh, pelahan kita masih bisa merundingkannya lagi, kemudian ia bertepuk tangan dua kali sambil berseru, pengawal dua orang pelayan yang mengantarkan santapan tadi segera muncul, Cuma kali ini mereka tidak membawa arak, melainkan menghunus golok panjang yang bersinar gemerlapan Kulia telah mabuk, bawalah ke kamar tamu untuk beristirahat, layani dengan hati-hati dan sebaik-baiknya, jangan ayal, kedua pelayan itu mengiakan, satu di kiri yang lain di kanan, segera mereka gusur pangguan keluar Pangguan sama sekali tidak melawan, malah sambil tertawa terkekeh ejeknya, hehehe Syao Moai, kenapa tidak dibicarakan sekarang juga? Kalau kau katakan jejak wankun kepada aku, mungkin aku pun akan mengungkapkan rahasia cukiam hapting tin hoak kepadamu Aku tidak terlalu terburu nafsu untuk mengetahui rahasia barisan itu, jawab pangguan kun ketus Lagi pula waktu masih cukup banyak buat kami, kau masih mabuk, lebih baik pulang kamar dulu dan beristirahat Betul juga, pangguan manggut-manggut, minum arak dengan perut kosong memang gampang mabuk, jitlong Lain kali kau mesti ingat, dua orang pelayan itu rata-rata bertubuh kekar dan bertenaga besar Sebaliknya pangguan kurus lagi kecil, belum habis perkataannya, seperti burung elang mencengkeram anak ayam Ia terus digusur keluar Benarkah it kiam keng Tian, pedang sakti penyanggah langit, dari Tian Sui Hou itu harus keok di tangan seorang perempuan Betapa sedih lenghang waktu itu, ia merasa segala sesuatu itu gara-gara tindakannya Andai kata ia bongkar semua rahasia ini kepada pangguan semenjak orang tiba di Tian Pohu Tak mungkin akan timbul akibat seperti apa yang dialaminya sekarang Ia dapat merasakan hingga detik itu pangguan masih menganggapnya sebagai N.I.O. Cui Sebab itu orang pun masih curiga kepadanya Kalau tidak, tak mungkin orang menyuruh dia ikut minum arak yang telah dicampuri racun pembuyar tenaga itu Jelas pangguan berbuat demikian dengan maksud untuk menyelidiki apakah dia berkomblot dengan musuh atau tidak Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang menaruh curiga kepadanya Kalau sudah demikian, dapatkah ia mengaku terus terang siapa sebenarnya dirinya sendiri? Sesungguhnya Ho Leng Hang adalah seorang luar yang dipaksa untuk melibatkan diri dalam pertikaian ini Kini secara tiba-tiba ia merasa dirinya berhak pula untuk membongkar duduknya persoalan ini hingga jelas Sebab hanya dengan demikianlah bisa membuktikan kebersihannya Ia telah diubah oleh komplotan pangguan kun gadungan menjadi N.I.O. Cui Pangguan sendiri pun menganggap dia sebagai N.I.O. Cui Maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan menghadapi kawanan penjahat tersebut Kemudian baru berusaha mencari tahu jejak N.I.O. Cui Suami istri yang sebenarnya serta menyelamatkan pangguan titik Setelah mengambil keputusan, ia berlagak mengomel Wan kun, bagaimana kau ini? Kau minta aku merahasiakan urusan ini Sebaliknya kau sendiri malah menyiarkan rahasia ini Dengan dingin wan kun melotot ke arahnya Ajaknya, benarkah kau dapat merahasiakan soal ini? Tentu saja, aku telah menyanggupi permintaanmu Tak kusangka kau malah mencampur sesuatu di dalam arak Wan kun tertawa, sebetulnya aku tak ingin turun tangan Tapi apa yang hendak kau beritahukan kepadanya tengah malam nanti? Daripada kau yang mengungkapkan persoalan ini Lebih baik aku membongkarnya sendiri Oh, jadi kau telah mendengar semua pembicaraan kami Seru lenghang terkejut Kalau tak ingin diketahui orang, kecuali tidak berbuat Jangan kau anggap aku ke dapur Lalu semua kejadian di sini bisa mengelabungi diriku Lenghang tertawa jengah Padahal kau salah paham Justru lantaran ia mulai curiga kepadamu Maka aku harus membaiki dia Aku malah sudah bersiap hendak mengajak kau membicarakan soal ini secara pribadi Serta mencari akal kera menghadapinya malam nanti Benarkah itu? Bagaimana rencanamu untuk memberi penjelasan kepadanya? Tentu saja aku tak akan mengakui kau ini gadungan Tentang kepandayan di dapur Aku bisa mengatakan kepandayan itu dipelajari setelah kawin Lantaran aku suka makan kuah lobak Maka titik cukup Cukup selawan kun sambil mengulapkan tangannya dengan tidak sabar Jadi maksudmu kau bersedia bekerja sama denganku serta menurut semua perintahku benar Aku sudah terlanjut basah Kecuali begitu tiada pilihan lain lagi Bagus sekali Wan kun mangut-mangut Sekarang akanku serahi suatu tugas kepadamu dan kau harus menyelesaikannya dengan baik Aku akan berusaha sebaik-baiknya Nasihat silah Pangloto A Suruh dia cepat-cepat membeber rahasia ilmu Tukyam Haping Fin Hoak tersebut kepada kami Aku tentu akan menasehatinya Cuma ia pun mulai curiga kepadaku Mungkin ia enggan mempertahukan rahasia tersebut kepadaku Paling sedikit ia masih mengakui dirimu sebagai N.I.O. Cui Tak ada salahnya kau katakan bahwa Pangwan kun yang asli sudah berada di tanganku Seluruh gedung Tian Pohu juga berada dalam cengkeramanku Bila ia enggan memberitahukan rahasia Tukyam Haping Fin Hoak Maka Tian Pohu dan Tian Suihau nakal lenyap dari percaturan dunia persilatan Kalau begitu, nona ini dari Hiang Ingau Lenghang coba menyelidik Wan kun tidak menjawab Sebaliknya malah bertanya Kau kira kecuali Tian Pohu dan Tian Suihau Di dunia persilatan hanya tertinggal Hiang Ingau saja yang paling hebat Lenghang tertawa Habis rona datang dari nama? Siapa namamu? Paling sedikit kau harus mengungkapkan hal itu kepadaku Agar aku ada alasan untuk menasihati Pangloto A. Wan kun termenung sebentar Katanya kemudian Jika kau ingin tahu Hanya empat baik syair yang dapat ku katakan kepadamu Soal lain boleh kau tebak sendiri Coba katakan badan ramping Tubuh lemah semangat tinggi Tinggalkan jarum belajar golok Gemuruh buntur membangunkan orang tidur Baru tahu si perempuan adalah seorang kesatia Pangguan rebah dipembaringan dengan siku sebagai bantal Matanya terpejam dan sikapnya adem ayem Habis mendengar keempat baik syair yang dibacakan oleh Ho Lenghang Kontan saja ia mendengus HMM, syair kentut anjing Serunya mendongkol Artinya tak lebih adalah orang perempuan Ingin berebut kedudukan dengan kaum pria Mengenai nama dan asal-usulnya Hampir tidak disinggung satu katapun Tapi paling tidak akan sudah diketahui Bahwa dia bukan dari Hiyang Ingu Sejak pertama kali sudah ku ketahui akan hal ini Sekarang aku pun enggan mencari tahu asal-usulnya Aku hanya ingin tahu bagaimana nasib Syao Mo'ai Ho Lenghang menghela nafas panjang Dia hanya mengakuankun berada di tangan mereka Sedang soal lain sama sekali tak disinggung Sebelum ia memberi pertanggungan jawab nasib Syao Mo'ai Jangan harap akan memaksa aku mengungkapkan rahasia Tsu Kiam Hap Ring Tin Tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap Lenghang lekat-lekat Kalian adalah suami istri Masa istri yang tiap hari tidur bersama ditukar orang juga tidak tahu Aku benar-benar tak habis mengerti Sesungguhnya kau ini terdiri dari darah daging atau balok kayu Tepat sekali teguran loto aku Ho Lenghang menunduk kepala Tapi penyaruannya terlalu persis Bukan saja perawakan dan suaranya sama Bahkan tanda khusus di tubuh pun tak ada yang berbeda Ditambah lagi BWEG dan Syaulan Kedua dayang itu sudah disuap mereka Siapakah yang akan menyangka sebelum dan sesudah kejadian Apakah dalam ruang tidak terlihat sesuatu tanda yang mencurigakan benar-benar tak ada Bukan saja semua penghuni gedung tak tahu Teman-teman juga tak tahu Malah sewaktu loto aku datang Bukankah engkau pun dikelabungi? Panggoan manggut-manggut Perempuan ini memang tidak sederhana Kecuali penyaruan yang sempurna Pemikiran yang tajam Persiapan yang cermat Serta rencana yang tepat Boleh dibilang tiada titik kelemahan sedikit pun Cuma ia toh tetap melupakan satu hal Dalam hal apa tanya Lenghang lirih Panggoan cuma tertawa dan tidak menjawab Diambilnya sebuah cangkir teh dari meja kecil Pelahan ditempelkan telapak tangan kanan di mulut cangkir tersebut Dalam waktu singkat seluruh telapak tangan kanannya berubah menjadi merah darah Uap panas mengepul Asap mengepul tiada hentinya Tak lama kemudian warna merah itu hilang Ketika ia menggeser telapak tangannya Tau-tau cawan itu sudah penuh harak Kejut dan gembira Lenghang Bisiknya dengan suara gemetar Loto aku Kau titik panggoan menunjuk ke pintu dengan mulutnya sambil menukas Pulang dan beritahukan kepada mereka Katakan aku sanggup membeber Tuk Yam Ha Ping Tin kepadanya Asal ia mempertahukan lebih dulu jejak serta keselamatan Wan Kun Kalau tidak, tiada perundingan lebih lanjut Baik, segera akanku sampaikan kepadanya Semoga tau aku baik-baik menjaga diri Bisik Lenghang Ia masih ingin mengucapkan sesuatu Tapi panggoan telah membuang arak itu ke bawah pembaringan Sambil memberi tanda agar ia tinggalan tempat itu Setibanya di luar kamar tamu Lenghang merasa langkah kakinya bertambah ringan Itulah yang dikatakan orang pintar sejaman Bodoh sesaat Kalau perempuan itu tau ilmu silat panggoan sangat lihai Tidaklah terpikir olehnya bahwa pasir pembuyar tenaga Belum tentu efektif terhadapnya Tak heran panggoan berkata begini Minum arak waktu perut kosong paling gampang mabuk Rupanya hal ini menunjukkan ia sudah waspadat terhadap Arak dan sayur yang dihidangkan Dengan kecermatan panggoan Tentu saja dia tak akan dikerjai begitu saja oleh orang Atau dengan perkataan lain Ia pura-pura keracunan tak lebih hanya siasat belaka Pertama karena khawatirkan keselamatan panggoan kun Kedua, dengan kera itu dia hendak menyelidiki asal usul musuhnya Tentu saja masih ada alasan lain Yakni lantaran luka yang diderita Ho Leng Hang belum sembuh Dia harus bersabar untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan Dengan masih utuhnya tenaga dalam panggoan berarti Setiap saat ia bisa membekuk perempuan yang menyaru sebagai panggoan kun itu Asal perempuan itu tertangkap Mustahil asal usul mereka tak terungkapkan Sungguh gembira perasaan Ho Leng Hang ketika itu Tapi ia harus berusaha mengendalikan pergolakan emosi tersebut Dengan berpura-pura murung dan kesal Apa yang dikatakan panggoan segera disampaikan kepada panggoan kun Rupanya panggoan kun gadungan ini sudah menduga sampai ke situ Sambil tertawa dingin katanya Aku cuma bisa mengatakan bahwa dia berada di tangan kami dan sehat saja Soal bukti tak bisa kami perlihatkan Jadi mau percaya atau tidak terserah padanya Tapi, tanpa suatu bukti tak mau ia ungkapkan rahasia Tsu Kiam Hap Ting Ting dan lagi Bukankah orang itu berada di tangan kalian? Kenapa tidak digusur sebentar ke sini Agar mereka bisa berjumpa muka tak mungkin Sahup panggoan kun gadungan sambil menggeleng Sekalipun bisa dipenuhi Paling banter ya cuma bertemu dengan seseorang panggoan kun yang berwajah mirip denganku Tetap tak bisa dibedakan asi atau palsu Ya, apa boleh buat lenghang angkat bahu Kalau kalian tetap ngotot Aku pun tak bisa berbuat lain Pokoknya panggoan kun juga kukuh dengan pendiriannya Sebelum bertemu dengan adiknya Jangan harap bisa memperoleh Tsu Kiam Hap Ting Ting darinya Pangguan kun tertawa dingin HMM, aku punya care untuk memaksanya berbicara Tunggu saja nanti ketika holenghang bertanya lagi care apa yang hendak dipergunakan Pangguan kun tidak menjawab melainkan hanya tertawa dingin saja Sejak itu sampai 3-4 hari kemudian Ternyata tiada sesuatu tindakan yang dilakukan Hari demi hari lewat dengan tenang Pangguan tinggal di kamar tamu sebelah depan Kecuali dua orang pelayan yang melayani keperluannya siang malam Ia tidak mendapat pengawalan yang ketat Asal tidak meninggalkan gedung Tian Pohu Hampir boleh dibilang tak ada orang yang mengurusi gerak-geriknya Ia boleh keluar masuk taman belakang Bermain catur dengan holenghang atau jalan-jalan dalam taman Bila dia mau bahkan makan bersama dengan Pangguan kun Dan bergurau pula bersama Bagaikan kakak yang bercanda dengan adiknya Mereka seakan-akan sudah mempunyai persetujuan bersama Bukan saja tidak menyinggung soal Pangguan kun Mereka pun tidak menyinggung soal Tsu Kiam Hap Ting Ting Kedua orang itu tetap berhukum seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun Holenghang jadi bingung sendiri setelah menyaksikan keadaan tersebut Beberapa kali ia coba menyelidiki hal ini Tapi kedua pihak tidak memberi jawaban yang memuaskan Meski demikian ia dapat merasakan ketenangan di luar Tak bisa mengendalikan kekalutan di dalam Suatu badai hebat setiap saat bisa terjadi Hanya tidak diketahui kapan meledaknya Selama beberapa hari belakangan ini Ia telah menemukan pula suatu kejadian yang mengerikan Ternyata semua pelayan yang berada di taman belakang adalah Komplotan Pangguan kun Lagi pula ilmu silat mereka rata-rata cukup tinggi Jelas perempuan-perempuan itu berasal dari suatu perkumpulan yang sama Dan telah mendapat pendidikan yang keras Jelas komplotan itu bukan dibentuk secara terburu-buru Maka dari itu, meski di luar tampaknya Pangguan bisa bergerak bebas Sesungguhnya setiap saat dan setiap detik ia berada di bawah pengawasan yang ketat Rupanya Pangguan juga mengetahui akan hal ini Maka ia pun bersikap tenang dan tak pernah melewati daerah terlarang Setiap kali bertemu dengan Ho Leng Hong Yang dibicarakan hanya masalah umum Tampaknya mereka seperti sedang menantikan sesuatu Selama perang dingin berlangsung Luka di lambung Ho Leng Hong secara berangsur telah sembuh kembali Hari ini, Ho Leng Hong merasakan situasi agak tak beres Sejak sore hari, tiba-tiba di taman belakang Tian Pohu muncul beberapa orang perempuan asing Leng Hong berani bertaruh perempuan-perempuan itu bukan pelayan Tian Pohu Tapi mereka mengenakan seragam pelayan Tian Pohu Jumlahnya kurang lebih 6-7 Dipimpin seorang perempuan setengah umur Mereka melakukan perondaan yang saksama di setiap sudut taman Termasuk juga ruang tidur di atas loteng Rupanya mereka sedang memeriksa setiap tempat yang mungkin dibuat tempat bersembunyi Terutama terhadap ruang atas boleh dibilang pemeriksaan dilakukan amat teliti Kemudian 4 orang di antaranya menyebarkan diri di dalam taman Sedang perempuan setengah umur itu beserta 2 orang lainnya tetap tinggal di ruang atas Dan menjaga jalan masuk keluar tempat itu Pang Wan Kun tidak memberi penjelasan apa-apa terhadap kemunculan beberapa perempuan asing itu Tapi Ho Leng Hong dapat menyaksikan betapa hormatnya terhadap perempuan setengah umur yang baru datang itu Bahkan memanggilnya dengan sebutan Liu Ai atau Bibi Liu Sikap Bibi Liu sangat angkuh dan tinggi hati Mukanya selalu dingin bagaikan es dan tak pernah kelihatan bersenyum Jika pernah senyum atau tertawa, maka hal ini terjadi ketika pertama kali berjumpa dengan Ho Leng Hong Setelah memperhatikan sekujur badan pemuda itu dengan sorot mat menghina Tiba-tiba ia tertawa Ketika tertawa tertampaklah dua baris giginya yang hitam seperti buah delima yang telah busuk Begitu seramnya tertawa perempuan itu membuat Leng Hong bergidik Suka atau tidak suka adalah urusan lain Yang pasti dengan tertawa tersebut Ho Leng Hong berhasil memperoleh sedikit hasil yang diluar dugaan Ditinjau dari gigi Liu Ai yang hitam itu bisa diduga 80% ia suka mengunyah sirih Ketika diperhatikan lagi dialek bicaranya, maka terdengarlah ia bicara dengan logat wilayah Leng Lam Hal ini segera menghubungkan pikiran Ho Leng Hong dengan letak Hiyang Inho yang berada di Huyong Sia wilayah Leng Lam Bukankah hal ini menunjukkan rombongan Liu Ai Humpama bukan anak buah Hiyang Inho Tapi sedikit banyak tentu ada hubungannya Kalau tidak, maka kemungkinan besar mereka adalah gundik atau pelayan Hui Beg Kling yang berhianat dan beraksi di luar Taui Beg Kling Ingin sekali Ho Leng Hong melaporkan hasil penemuannya ini kepada Pang Goan di ruang depan Sayang ia tidak memperoleh kesempatan, terpaksa secara diam-diam saja diperhatikannya setiap gerak-gerik di bawah loteng Senja itu, ketika Peng Ji mengantar makan malam ke loteng, ia membisikkan sesuatu ke sisi telinga Pang Wan Kun Aku tahu, Wan Kun mangut-manggut, aku dapat menyelesaikannya, suruh mereka berhati-hati terutama bagian depan Setelah meletakkan hidangan di meja, Peng Ji mengundurkan diri Leng Hong tertawa dan menegur, Wan Kun, urusan apa yang hendak kalian selesaikan lebih baik Jangan banyak bertanya, sahut Wan Kun dengan ketus, setelah makan kenyang tidurlah baik-baik Apapun yang terjadi, janganlah kau tinggalkan kamar tidur ini, aku bisa menebaknya Bukankah kalian hendak menghadapi Pang Lotoa? Kedatangan Liu Aih pasti khusus untuk menyelesaikan persoalan ini Pang Wan Kun cuma tertawa dingin, ia tidak membenarkan pun tidak menyangkal Rupanya ia tak peduli apakah Ho Leng Hong mengetahui rahasia ini atau tidak Selain itu ia pun sudah menduga pemuda itu pasti bisa berpikir sampai ke situ Maka ia tidak heran Andai kata Leng Hong pura-pura tidak mengetahui soal apapun Mungkin tindakan ini malah akan memancing kecurigaan mereka Kembali Leng Hong menghela napas panjang Aku adalah orang di luar garis Dengan kedua belah pihak tak ada hubungan apa-apa Hakikatnya apa yang hendak kalian lakukan terhadap Pang Lotoa Sama sekali tak ada hubungannya denganku Cuma sebagai penonton ku harap agar kalian jangan mencelakai jiwanya Ia sudah kehilangan ilmu silatnya Jelas tak bisa menandingi kalian Hei, ku suruh kau jangan mencampuri urusan ini Mengerti tidak kau Hardik Wan Kun Baik, aku takkan bertanya lagi Setelah makan aku akan tidur senyenyaknya Tentunya boleh bukan habis berkata ia lanjutkan santapannya dengan lahap Betul juga, ia tidak buka suara lagi Pang Wan Kun bersantap dengan tergesa-gesa Setelah menyuruh Peng Ji membersihkan meja Mereka pun turun dari loteng Sebelum pergi, pintu kamar dikunci dari luar Leng Hong dikurung dalam loteng Mungkin mereka mengira tenaga Ho Leng Hong telah buyar Lukanya belum sembuh Maka jalan darahnya tidak perlu ditutup Ho Leng Hong sudah mempunyai rencana sendiri Buru-buru ia membuka baju luarnya dan membuat orang-orangan dibalik selimut Setelah memadamkan lampu, ia membuka daun jendela Dari jendela tertampaklah suasana dalam taman gelap bulita Sebaliknya ruang tengah di bawah loteng terang-benderang dan bermandikan cahaya lampu Pang Wan Kun dan Liu Ai rupanya berada dalam ruangan semua Di dalam taman pun terdapat penjaga Tapi suasana di luar loteng amat ening Tak nampak sesosok bayangan manusia pun Ditinjau dari keadaan tersebut Bisa diduga malam itu mungkin ada seorang penting akan berkunjung ke situ Maka semua orang menantikan kedatangannya dengan tenang Tentu saja orang yang akan datang itu mempunyai kedudukan di atas aih Atau bahkan mungkin juga otak yang mendalangi operasi pencurian golok mestika Pelahan Ho Leng Hang membuka jendela dan menyelingap keluar Lalu merosot ke sebuah balkon di bawah jendela Dengan tangka sebelah tangan memegang kosan jendela Tangan yang lain digunakan memegang emper rumah Dari situ ia ambil tangga tali yang berada di tepi emper Tanggura tali tersebut sudah disiapkan dua hari yang lalu Dan disembunyikan di talang emper rumah Semula dipersiapkan untuk kabur bila keadaan terdesak Sekarang ia tahu tak mungkin turun lewat tangga tali itu Sebab tindakan ini tentu akan mengejutkan para peronda dalam taman Sebaliknya naik ke atas Bukan saja lebih luasa dan lagi aman Setiba di atas atap rumah Orang bisa memperhatikan keadaan sekitarnya dengan saksama Andai kata bisa melintasi rak bunga di sebelah sana Di balik semak bunga akan lebih mudah baginya untuk menyembunyikan diri Begitulah, meski Ho Leng Hang tak dapat mengerahkan tenaga dalamnya Tapi ia bisa bergerak lincah Sekali berjumpalitan ke atas Tahu-tahu ia sudah berada di atas atap rumah Kemudian ia menarik tangga tali itu Dia atur nafas Dan menelusuri atap Pelahan ia merayap ke arah rak bunga Baru saja melewati tiga kali lukukan genteng Tiba-tiba ia mendengar suara pembicaraan orang di sebelah bawah Leng Hang mengintai ke sana Dilihatnya dua buah lentera mengiringi serombongan orang sedang naik ke ruang atas dari arah barat Dua orang dayang cilik yang membawa lampu lentera adalah anggota Tian Pohu Di belakang mengikut empat orang perempuan berbaju hitam Dua di muka dan dua di belakang Mengiringi seorang gadis berbaju merah Empat orang perempuan berbaju hitam itu mempunyai perawakan yang cebol tapi kekar Bajunya juga istimewa Bagian bawah mengenakan celana panjang yang ketat sedang Bagian atas mengenakan baju pendek yang longgar dengan bagian leher sangat lebar Baju itu tidak berkansing tapi diikat dengan ikat pinggang lebar berwarna hitam Andai kata mereka tidak bersanggul tinggi Orang akan mengira mereka sebagai lelaki Yang lebih istimewa lagi adalah pinggang masing-masing terselit dua bilah golok Yang satu panjang dan yang lain pendek Yang pendek cuma dua kaki Gagang golok itu malah mencapai 7-8 inci Sedangkan golok panjang berukuran 4-5 kaki Gagangnya sendiri juga mencapai satu kaki lebih Lebar macu golok hanya sebesar tiga jari Bentuknya ramping tapi panjang Sedikit mirip pedang Cuma ujungnya melengkung ke atas dan jelas hanya macu golok sebelah saja yang tajam Jelek-jelek begitu Holenghang terhitung seorang ahli golok Tapi selama hidup belum pernah ia lihat golok panjang Samurai Seaneh ini Nona berbaju merah itu tak bersenjata Api gayanya lembut dan terpelajar Sekalipun dalam kegelapan tak dapat melihat wajahnya Api umurnya mungkin belum melampaui 20-an Dan mungkin sangat cantik Baru saja rombongan itu tiba di luar pintu Pang Wan Kun serta Liu Ai dengan langkah cepat menyambut kedatangan mereka Menyambut kedatangan Sam Kong Chu seru mereka sambil memberi hormat Tak usah banyak adat Nona berbaju merah itu mengulapkan tangannya Mari kita bicara di dalam saja Pang Wan Kun dan Liu Ai segera memberi jalan Didahului keempat orang perempuan berbaju hitam Tadi mereka lantas masuk ke dalam Holenghang diam-diam merasa heran Pikirnya Hebat benar perempuan ini Bukan saja bergelar cuan putri Punya pengawal pribadi pula Tampaknya kehebatan mereka jauh melebih Tian Po Huah Jika ditilik dari sikap Pang Wan Kun berdua Rupanya perempuan yang menyaru Pang Wan Kun ini Hanya seorang kerocong Sedang Liu Ai tak lebih cuma seorang pelai yang titik berpikir sampai di sini Dengan cepat ia ubah rencananya semula Diputuskan penyampaian berita kepada Pang Wan Sementara waktu ditunda Dia akan mengikuti dulu pembicaraan apa yang sedang berlangsung di bawah loteng Tapi penjagaan di sekitar ruangan itu sangat ketat Bagaimana caranya mengikuti pembicaraan mereka? Ah, ada akal Pelahan Leng Hang melintasi wuungan rumah Ia manjat ke atas rak bunga Dengan tangkai bunga sebagai aling-aling Pelahan ia melayang turun ke bawah Kemudian dengan sikut menggantikan kaki ia merangkak Dari rak bunga merangkak sampai ke bawah dinding kamar Dari mana ditemukan sebuah lubang hawa yang ditutupi dengan trali besi Di dalam lubang hawa adalah ruangan bawah tanah Leng Hang masih ingat, dalam ruangan itu terdapat sebuah perapian yang terbuat dari batu Perapian itu dipersiapkan sebagai penghangat udara di musim dingin Cerobong perapian tadi justru menembus ke dinding rangkap di ruang tengah Seandainya ia merangkak masuk ke dalam cerobong asap Tempat itu sungguh tempat persembunyian yang paling bagus untuk mencuri dengar pembicaraan yang sedang berlangsung Dengan sangat hati-hati ia melepaskan trali besi lubang hawa itu Kemudian tanpa mempedulikan kotornya debu dan hangus Bagaikan seekor ular pelahan ia merayap ke dalam cerobong Ternyata segala sesuatunya persis seperti apa yang diharapkan Letak perapian itu pun sangat menguntungkan Ditambah lagi cerobong asap tersebut cukup lebar Sehingga seorang yang berdiri di dalamnya masih terasa longgar Yang lebih menguntungkan lagi adalah baik pada cerobong asap maupun dinding rangkap Terdapat pintu kecil guna keperluan pembersihan Dengan dibukanya pintu kecil tersebut Bukan saja pembicaraan dalam ruangan dapat terdengar Bahkan pemandangan dalam ruangan juga dapat terlihat jelas Satu-satunya hal yang patut disesalkan adalah ketika Ho Leng Hang tiba di cerobong tersebut Sam Kong Chu itu sudah berduduk Kebetulan ia duduk membelakangi pintu kecil sehingga raut wajah sama sekali tak terlihat olehnya Tapi bila ditinjau dari bayangan tunggungnya terbuktilah apa yang dibayangkan Ho Leng Hang memang tepat titik Dia adalah seorang gadis muda yang lemah lembut dan berperawakan menarik Liu Ai duduk di sebuah bangku di sampingnya Sementara keempat orang perempuan bersamurai itu berdiri di kiri kanan Pang Wan Kun tampak berdiri dan sedang menuturkan kepada Sam Kong Chu semua kejadian yang berlangsung belakangan ini Waktu itu laporan baru berlangsung satu bagian Rupanya Sam Kong Chu merasa kurang puas atas laporan tersebut Pelahan katanya, selama ini penampilanmu memang tak jelek Tapi kalau dibilang dengan begitu lantas Tian Poh Hu dan Tian Sui Hu telah berhasil kau kendalikan Hal ini terlalu berlebihan Kau tahu, tujuan kita bukan menguasai Tian Poh Hu dan Tian Sui Hu Yang kita butuhkan adalah golok mestika dan chipotu serta intisari ilmu Tukiam Hatting Tin Hoat tersebut Kemudian dalam pertemuan Lohu Tsu Hwe yang akan datang kita hajar mereka sampai kalah Agar setiap pria di dunia tunduk di bawah kekuasaan Cimo Ai Hwe kita Hamba mengerti kata Pang Wan Kun Kalau sudah tahu, tidak seharusnya kau gunakan kekerasan Terutama terhadap Pang Goan Tidak seharusnya kau bocorkan rahasiamu Dengan demikian intisari Tukiam Hatting Tin baru akan diuraikan kepada kalian Tapi ia sudah mulai menaruh curiga kepada hamba Hal ini membuktikan pekerjaanmu masih kurang sempurna Dalam menghadapi pelbagai persoalan pun kurang sabar Daripada rahasiamu ketahuan kan lebih baik berusaha menghilangkan kecurigaan itu dengan kera yang lain Pang Wan Kun menunduk kepala dan bungkam Sam Kong Chu berkata lebih lanjut Yang paling tak bisa dimaafkan adalah tindakanmu yang tergesa-gesa untuk mencuri golok mestika tersebut Semua persiapan kurang sempurna sehingga akhirnya kita berkorban nyawa dua orang anggota kita Lalu apakah tindakan ini bisa menutupi titik kelemahanmu? Toh akhirnya jejakmu ketahuan juga Bayangkan sendiri Berhargakah tindakanmu itu hamba mengaku salah Pang Wan Kun menundukkan kepalanya lebih rendah Sam Kong Chu menghela nafas panjang Katanya lagi Ketika Kong Chu mengetahui kejadian ini Ia marah sekali Tapi mengingat golok mestika yang Cipo Chu berhasil kau dapatkan Maka dosamu tak sampai dituntut Sebab itulah aku dan Liu Ai sengaja dikirim kemari untuk membereskan langkah yang berantakan ini Terima kasih atas kebijaksanaan Hwe Chu Terima kasih pula kepada Sam Kong Chu yang telah membantu diriku Kata Pang Wan Kun sambil memberi hormat Sekarang serahkan yang Cipo Chu itu kepadaku Dan serahkan Pang Wan kepada Liu Ai untuk digusur pergi Dan kau sudah tak ada urusan lagi Cuma kau harus tetap tinggal di Tian Pohu untuk melanjutkan kedudukanmu Sebagai nyonya N.Y.O. Chu Berusahalah menyelidiki asal usul Tian Pek Tat Yang penting ia menjalankan perintah siapa Apa pula tujuannya? Bila berhasil mendapatkan keterangan Laporkan kepada kantor cabang Jangan mengambil tindakan secara gegabah Pang Wan Kun mengiakan pula Selain itu, tak perlu kau beri pasir pembuyar tenaga kepada orang suha itu Dia adalah hasil karya kita yang telah banyak makan tenaga dan pikirkan Ilmu silatnya tidak tinggi Asal diawasi secara ketat sudah lebih dari cukup Harus kau beri obat penawar kepadanya Rayu dia dengan segala kelembutan dan kemesraan agar ia mau kita gunakan secara sukarela Pang Wan Kun hanya mengiakan berulang kali Dari nada pembicaraan mereka Ho Leng Hang dapat merasakan bahwa ilmu silatnya dianggap rende bahkan bernada menghina Hal ini amat mengusarkan hatinya Diam-diam ia tertawa dingin Pikirnya, budak sialan Kau anggap orang siho ini laki-laki bangori yang bernyali tikus? HMM, kau telah salah melihat orang Walaupun ilmu silatku rendah Tapi bukan laki-laki yang gampang dikendalikan Titik sementara itu Liu Ai berbangkit sambil bertanya Kongcu bermaksud akan berangkat Kapan berangkatlah dulu bersama tawananmu Setelah mendapatkan golok mestika itu Aku segera menyusul Kata Sam Kongcu Sekarang juga hamba akan ke taman untuk mengambil golok Kata Pang Wan Kun cepat Biar pengji yang mengantar Liu Ai ke ruang depan Kau sembunyikan golok mestika itu di taman tegur Sam Kongcu dengan kening berkerut Benar, sebetulnya hamba akan mengambilnya dari sana Tapi perbuatanku diketahui Ho Leng Hang sehingga terpaksa harus kulukai dia Waktu itu hamba tak sempat membawanya pergi Maka golok itu ku sembunyikan kembali dalam liang semula Untung Pang Goan tidak menyangka golok mestika itu masih berada di tempat semula Perbuatanmu itu terlalu berbahaya Kata Sam Kongcu sambil menggeleng Cepat ambil Semoga tidak terjadi hal-hal di luar dogaan lagi Pang Wan Kun mengiakan dan keluar dari ruangan Ho Leng Hang buru-buru menerobos keluar dari lubang hawa itu Ia tidak khawatir Pang Goan akan digusur pergi Liu Ai Maka diputuskan untuk mendahului Pang Wan Kun dan merebut kembalian Cipo Tu itu Atau paling sedikit dia akan mengacau agar yang Cipo Tu tidak sampai dibawa kabur oleh Sam Kongcu Ho Leng Hang sadar di sekitar leteng pasti dijaga ketat oleh anggota Cipo Ai Hwe Perkumpulan kaum perempuan Tapi ia tidak mempedulikan soal itu Ia menelusuri rak bunga yang gelap dan menerobos ke belakang leteng menuju ke hutan Suatu keanahan kembali terjadi Sekalipun ia kabur dengan keruset pasar itu Namun jejaknya ternyata tidak diketahui oleh para penjaga Dalam waktu singkat pemuda itu sudah berada di tepi hutan Menurut perhitungannya Pang Wan Kun tentu masuk ke hutan lewat arah lain Ia tak berani ayal dengan langkah cepat ia masuk ke tengah hutan Ketika dia tiba di tempat penyimpanan golok tersebut Tiba-tiba dari depan terdengar suara langkah kaki orang Diam-diam Leng Hang gelisah Sebab menurut keadaan tersebut tak mungkin baginya untuk mengambil golok mestika itu Mendahului Pang Wan Kun Sekalipun mereka tiba berbareng Dengan kepandaian silatnya jelas ia bukan tandingan perempuan itu Terpaksa ia berhenti dan menutup mulutnya dengan tangan Maksudnya mengurangi napasnya yang tersengal Kemudian ia pasang telinga dan memperhatikan gerak-gerik lawan Tapi, sungguh aneh, ketika ia berhenti, suara langkah kaki itu pun ikut berhenti Ia coba maju dua langkah, ternyata di depan tidak ada reaksi apapun Sesungguhnya apa yang terjadi? Mungkinkah lantaran terlalu tegang maka ia salah dengar Keadaan sudah mendesak, Holeng Hang tak sempat berpikir panjang lagi Dengan langkah cepat ia memburu ke depan Tapi setibanya di tanah lapang dalam hutan, ia tertegun Di sekitar liang telah bertumpuk tanah baru Jelas liang tersebut baru digali orang Tapi bukan Pang Wan Kun yang menggali liang tersebut Sebab perempuan itu masih berdiri di tepi liang Tangannya kosong dan tubuhnya kaku Jelas jalan darahnya ditutup orang Holeng Hang coba memeriksa keadaan di sekitar situ Namun tiada sesosok bayangan pun Dengan cepat ia bertanya Mana golok mestika itu? Apakah golok mestika itu telah dibawa kabur? Orang Pang Wan Kun tidak menjawab Kecuali biji matanya masih dapat bergerak-gerak Sekujur badannya kaku seperti patung Bila jalan darah seorang tertutup Mana bisa ia menjawab? Leng Hang ingin cepat-cepat mengetahui yang Cipo Tung Ia mengitari liang itu dan menepuk beberapa kali punggung perempuan itu Tapi hawa murninya tak bisa dihimpun Otomatis pukulannya juga tak bertenaga Bagaimanapun juga ia menepuk Jalan darah Pang Wan Kun Sukar dilancarkan Dengan gemas Leng Hang menggentak kaki ke tanah Bentaknya Obat penawarkah bawa tidak? Kalau ada Kerditkan matamu dua kali Pang Wan Kun segera mengeritkan matanya dua kali Cepat Leng Hang menggeledah sakunya Betul juga dekat belahan baju dalamnya Ia temukan sebuah botol porselen bulat pipih Apakah botol ini berisi obat penawar? Tanyanya pula Sekali lagi Wan Kun mengeritkan matanya Leng Hang membuka tutup botol dan mengeluarkan sebutir obat penawar terus dimasukkan ke dalam mulut Setelah obat itu ditelan, tak lama kemudian muncul aliran panas dari bagian dada Bagaikan minum arak panas aliran itu terus turun ke perut Segera Leng Hang menarik napas panjang Pelahan hawa murninya dihimpun kembali lalu disalurkan ke telapak tangan kanannya Tapi sebelum bertindak sesuatu, tiba-tiba terlintas satu ingatan dalam benaknya Tidak, perempuan ini tak boleh dibebaskan dulu jalan darahnya Ilmu silatnya mungkin lebih tinggi daripada aku Setelah dibebaskan, bisa jadi aku akan dijegal malah Kan bisa runyam berpikir demikian Maka tepukan tangannya dialihkan ke tempat lain Yakni pada jalan darah bisu dikuduk perempuan itu Pang Wan Kun terbatuk-batuk, setelah tumpah segumpal riak kental Ia dapat bersuara kembali Cepat katakan, yang cipotu itu digali siapa tanya Leng Hang Bukan menjawab, Wan Kun malah berkata Jitlong, bebaskan dulu jalan darahku Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri Lagipula obat penawar pasir pembuyar tenaga telah kuberikan padamu Masa kau tak mau menolong aku yang sedang tertimpa kesusahan Dan katakan dulu padaku, siapa yang telah membawa kabur golok mestika itu Asal kau megaku terus terang Tentu saja akan ku tolong dirimu Aku pasti akan memberitahukan kepadamu Tapi bebaskan dulu jalan darahku HMM, sampai sekarang pun kau masih ingin bertukar syarat denganku Aku tidak minta tukar syarat Aku hanya mohon kepadamu Sebab bila golok mestika itu sampai hilang Aku bakal dihukum mati Huh, kau tak boleh kehilangan golok mestika Apakah aku boleh kehilangan? Jangan lupa, yang cipotu bukan milikmu Wan Kun tertawa getir Jitlong, apa gunanya membicarakan persoalan itu dalam keadaan seperti ini? Baik golok itu milik siapa? Kita sama-sama tak ingin kehilangan Bukan tentu saja Leng Hang tak dapat menyangkal Ia pun tahu Seandainya yang cipotu sampai terjatuh ke tangan orang lain Hal ini tak ada manfaat baginya Wan Kun kembali berkata Lepaskan aku, Jitlong Kita harus bekerjasama untuk mengejar kembali golok mestika itu Kita tak boleh saling mencurigai Bila golok itu berhasil kita dapatkan kembali Aku pasti akan menceritakan segala sesuatunya kepadamu Kalau begitu beritahu dulu kepadaku Siapa yang telah melarikan golok mestika tersebut Pang Wan Kun menghala nafas panjang Bila ku beritahukan dulu hal ini kepadamu Apakah kau dapat pegang janji dan melepaskan diriku? Tentu saja Orang si Huh bukan seorang laki-laki yang suka mengingkar janji Wan Kun tertawa Katanya lagi, bersediakah kau bersikap seperti dulu? Menganggapku sebagai istrimu Kau sesungguhnya mau bicara atau tidak seru Leng Hang dengan marah Aku tak ada waktu untuk mengobrol dengan kau Ai Bagi kaum pria mungkin dianggap mengobrol Tapi bagi kaum wanita justru lebih penting daripada nyawa sendiri Kata Pang Wan Kun dengan menyesal Jitlong Meskipun kita bukan suami istri sungguhkan Tapi selama beberapa bulan kita telah menikmati penghidupan sebagai suami istri Peduli kau percaya atau tidak Yang pasti dalam hidupku ini hanya kau kuanggap sebagai suamiku Nama dan si boleh palsu Tapi perasaan kita tak mungkin palsu Jitlong Kau titik cukup Tukas Leng Hang sambil menggoyang tangan Sekalipun kau amat mencintaiku Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan soal tersebut Kita harus menyelesaikan dulu masalah penting Soal cinta kasih ini boleh dibicarakan lain waktu saja Setuju bukan hampir meledak gelap tertawanya Perempuan ini memang lucu Baru saja Sam Kong Chu menitahkan dia merayu dengan segala kemesraan Kontan ia laksanakan tugas Sayang waktunya tidak sesuai sehingga siapa yang bernafsu untuk meresapinya Agaknya Pang Wan Kun merasakan juga suasananya tidak cocok Dengan tersipu-sipu ia alihkan pembicaraan ke soal lain Katanya, baiklah kalau kau ingin mengetahui dulu siapa yang melarikan golok mestika itu Aku dapat memberitahukan padamu Besar kemungkinan orang itu adalah Tian Pek Tak kenapa kau katakan besar kemungkinan Tanya Leng Hang tercengang Ia menggunakan kain kerudung pada wajahnya Pakaian yang dikenakan juga ringkas Tanpa melihat rot wajah yang sesungguhnya dari mana aku bisa tahu pasti dia atau bukan Tapi menurut perkiraanku Kecuali Tian Pek Tat tak mungkin orang lain Leng Hang memang mencurigai Tian Pek Tat Maka setelah termenung sejenak lalu katanya Ilmu silatnya tidak terlalu tinggi Kenapa jalan darahmu bisa tertutup olehnya Ia menyergap diriku secara mendadak dan di luar dugaan Lagi pula dalam hutan tersembunyi pula beberapa orang Komplotannya Semua beberapa orang Setelah berhasil mereka kabur ke arah mana Sudah berapa lama jumlah yang pasti aku tidak tahu Mungkin dua-tiga orang Setelah mendapatkan golok mestika itu mereka kabur ke arah Kyok Hyang Sia Kyok Hyang Sia terletak dekat kamar leteng Bila maju lagi akan tiba di ruang depan Ditinjau dari keadaan pada umumnya Tian Pek Tat mestinya kabur lewat taman belakang Tapi mengapa ia malah lari ke ruang depan Tercengang juga Ho Leng Hang menghadapi hal ini Tapi lantaran waktu amat mendesak Tak mungkin lagi baginya untuk bertanya lebih jauh Sesudah termenung sebentar Ia pun putar badan dan berlalu Hei, Jiplong, bukankah kau telah menyanggupi akan membebaskan jalan darahku Seruankun cemas Sebenarnya hendak ku bebaskan jalan darahmu Tapi setelah kau kehilangan Yan Cipotu Sam Kong Cu tak nanti akan percaya begitu saja Maka lebih baik kau diam beberapa saat lagi di sini Hal ini akan lebih menguntungkan kau Hei, Jiplong, kau tak boleh hengkar janji teriak wankun Jiplong, Jiplong, Leng Hang menutup lagi jalan darah bisunya Kemudian sambil menepuk pelahan pipinya ia berbisik Aku berbuat demikian demi kebaikanmu Kalau kita bukan suami istri Tentu ku lepaskan dirimu agar didamprat dan dihukum oleh Sam Kong Cu itu Bila kau dalam keadaan begini Kan terlepaslah tanggung jawabmu Habis berkata dia lantas meninggalkan hutan Menurut perhitungannya, Liu Aih dan anak buahnya pasti sudah tiba di ruang depan Bila Pang Goan tak mau menyerah, pertarungan mungkin sudah berkobar Maka begitu keluar dari hutan ia langsung menuju ke ruang depan Tapi baru saja ia melewati pintu taman Suara bentakan nyaring sudah terdengar di depan sana Suara itu berasal dari ruang loteng Malah kedengaran juga suara Pang Goan Cepat Leng Hang putar arah dan menelusuri taman dan balik lagi ke ruang loteng Dari kejauhan ia dapat menyaksikan lampu menerangi sekitar tempat itu Dua sosok bayangan sedang terlibat dalam pertarungan yang seru Sambil berdekat tangan Sam Kong Cu berdiri di undak-undakan batu Sementara keempat perempuan pendek berbaju hitam itu berdiri berjajar di depannya Di bawah cahaya lentera, untuk pertama kalinya Leng Hang melihat jelas wajah Sam Kong Cu Ia lembut dan cantik, paling banter usianya baru 8 atau 19 tahunan Matanya besar, bibirnya tipis dan sekilas pandang Dapat diketahui bahwa dia adalah seorang gadis yang cerdik Cuma sorot matanya setajam semilu dan lagi rada menyeramkan Sementara kedua orang yang terlibat dalam pertempuran itu adalah Liu Aih melawan Pang Goan Kedua orang itu sama-sama bertarung dengan tangan kosong Bila ditinjau dari situasi pertarungan, pukulan Pang Goan yang kuat membawa desing angin tajam Jelas ia menduduki posisi di atas angin, tapi gerakan tubuh Liu Aih amat besit dan lincah Meskipun harus menerobos ke sana kemari di antara pukulan Pang Goan yang bertubi-tubi Sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda akan kalah Agaknya pertarungan antara mereka sudah berlangsung cukup lama Dengan sorot matel, tajam, Sam Kong Cu mengikuti jalannya pertarungan dengan saksama Sekeliling delanggang hampir dipenuhi oleh anggota Cuma IHWE Tapi tak seorang pun di antara mereka yang turun kalangan dan memberi bantuan Jago-jago itu hanya menonton jalannya pertarungan dengan tenang Seakan-akan mereka tidak terburu nafsu untuk mengalahkan Pang Goan Diam-diam lenghang gelisah, pikirnya Betapa baiknya jika saat ini dia memegang yang ciputu Sementara ia masih bingung apakah mesti membantu Pang Goan atau tidak Tiba-tiba Sam Kong Cu membentak, Li Uai, mundur Li Uai segera tarik serangan dan melompat keluar dari gelanggang Keningnya sudah basah keringat Sam Kong Cu memberi tanda, tiba-tiba keempat perempuan pendek berbaju hitam itu melolos samurainya Kemudian menyerbu ke tengah gelanggang dan mengetung Pang Goan rapat-rapat Perempuan busuk, rupanya kalian hendak bertarung secara bergantian dengus Pang Goan Hayo majulah, aku orang sipang tak jari melayani barisanmu itu Sam Kong Cu tidak menjawab, katanya kepada anak buahnya Berikan sebilah pedang kepadanya Li Uai melolos sebilah pedang seorang gadis pembawa lentera Lalu melemparkannya kepada Pang Goan Setelah menerima pedang itu, Pang Goan merasa tercengang juga Katanya kemudian sambil tertawa Hei, kenapa? Kalian ingin bunuh diri barangkali sudah bosan hidup Kami tak ingin mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah lebih banyak Kata Sam Kong Cu tenang Tapi keempat orang ini selalu bertempur dengan ilmu golok gabungan Maka untuk adilnya ku berikan pula sebilah senjata padamu Mendengar ucapan ini, Pang Goan tertawa terbahak-bahak Hahaha, tapi kalian jangan lupa Ilmu pedang kenghang tiam hoat dari Cian Sui Hu Sudah tersohor selama puluhan tahun dalam dunia persilatan Begitu orang sipang turun tangan Mereka tak ada harapan untuk hidup lagi Coba saja bagaimana akhirnya nanti kata Sam Kong Cu Ia lantas bertepuk tangan tiga kali Mendengar kepukan tangan itu, keempat orang perempuan cebol berbaju hitam itu segera membentak dan menyerbu ke depan Mereka sama membawa sebilah samurai panjang dan sebilah pisau pendek Tapi selama pertarungan berlangsung, pisau pendek tetap terselip di pinggang Sementara samurai itu digenggam dengan kedua tangannya Di antara bentakan nyaring, empat bila samurai menabas bersamaan dari kiri dan kanan Dalam waktu singkat keempat, perempuan cebol itu sudah melancarkan 12 kali tabasan Cahaya samurai berkilauan memenuhi angkasa Dalam waktu singkat sekeliling gelanggang seolah-olah diliputi kabut samurai yang menyeramkan Ho Lenghang juga seorang ahli golok, tapi belum pernah ia lihat ilmu golok secepat dan seganas itu Tak urung peluh dingin membasahi juga tubuhnya karena mengusirkan keselamatan panggoan Di tengah bayangan golok yang berlapis-lapis, panggoan tertawa nyaring, serem tak ilmu pedangnya dikembangkan Belum sempat Lenghang menyaksikan bagaimana caranya orang itu menyerang Mendadak ia merasakan pandangannya menjadi kabur Tau-tau suara beradunya senjata berkumandang memekak telinga Disusul percikan bunga api di udara titik Waktu maju tadi keempat, perempuan cebol itu dapat bergerak cepat Sewaktu mundur pun tak kurang cepatnya Masing-masing menyurut mundur 3-4 langkah Tapi masih dalam posisi mengepung panggoan Boleh juga ilmu silatmu puji Sam Kong Chu sambil tersenyum Panggoan mendengus, hektometer, budak busuk, berapa banyak anak buahmu Suruh mereka maju semua Sam Kong Chu cuma tertawa dan tidak menjawab Kembali ia bertepuk tangan 4 kali Dua orang perempuan cebol di antaranya segera menyimpan kembali samurainya sambil mundur Sebaliknya dua orang lain sekali lagi melancarkan serangan Sekali ini kedua samurai itu menyerang secara teratur Yang satu menyerang tubuh bagian atas Sedang yang lain menyerang perut dan kaki Semuanya dengan gerakan cepat dan kerjasama yang ketat Sekalipun dalam hal senjata telah berkurang dua bilah Tapi justru serangan ini terasa lebih dasyat Rupanya panggoan belum lagi memperhatikan serangan kedua samurai itu Pedangnya berputar menciptakan selapis cahaya yang menyilaukan mata Ting Ting dua kali benturan nyaring Hampir bersamaan waktunya kedua samurai lawan tertangkis balik Akhirnya lenghang dapat melihat jelas Meski panggoan hanya memainkan satu jurus Tapi sekaligus dapat menangkis dua serangan lawan Sebetulnya serangan itu digunakan menyongsong ancaman yang datang dari atas Tapi ketika terjadi benturan senjata Tiba-tiba pedang itu memerosot ke bawah Bagaikan besi semirani yang mengisap jarum Samurai yang mengancam tubuh bagian atas itu dipaksa ke bawah Sehingga tepat menangkis samurai yang mengancam tubuh bagian bawah itu Atau dengan kata lain Gerakan tersebut adalah satu gerakan dengan dua guna Meminjam golok untuk menangkis golok Baik ketepatan waktu, jurus serangan dan tenaga Semuanya digunakan dengan tepat Ilmu pedang bagus puji Sam Kongcu tanpa terasa Beruntun ia tepuk tangan lagi dua kali Tiba-tiba barisan serangan keempat Perempuan cebol itu berubah lagi Bayangan manusia berkelebat Empat orang itu segera berdiri dalam satu garis lurus Sementara samurai pendek yang terselip dipinggang pun dicabut keluar Perempuan cebol yang pertama bergerak lebih dulu Samurai panjang dan pendek digunakan bersama untuk menyerang panggolan Tapi baru terjadi kontak senjata Tiba-tiba ia tarik serangan sambil mundur ke belakang Sementara perempuan cebol kedua segera maju menggantikan posisinya Seperti yang pertama tadi Begitu terjadi kontak senjata Ia terus mundur untuk digantikan orang ketiga Begitulah secara bergilir keempat orang perempuan cebol itu melancarkan serangan secara bergantian Delapan samurai panjang dan pendek bagaikan bunga salju yang berhamburan di sekitar panggolan Setiap kali mereka menyerang, arah sasarannya selalu berbeda Jurus serangan yang digunakan pun aneh dan berlainan Yakni sekali menyerang segera berganti orang lagi Dengan tangguh dan gagahnya panggolan melayani kerubutan keempat orang itu Setiap serangan dipatahkan dengan serangan, setiap bacokan dihadapi dengan bacokan Dalam sekejap metu 20 gerakan sudah lewat titik Ho Leng Hang merasa matanya sampai berkunang-kunang Ia merasa kagum dan juga gembira Terasa olehnya permainan pedang panggolan begitu lues dan leluasa Setiap serangannya selalu dilancarkan dengan enteng Lincah tapi kuat, memang tak malu sebagai seorang jago kenaman Diam-diam semua jurus sampul itu diingatnya di dalam hati Sebisanya Leng Hang memperhatikan setiap gerakan dengan saksama Sementara ia memusatkan perhatiannya untuk mengikuti jalannya pertarungan itu Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dingin Dari kegelapan seseorang berseru Wahai orang sipang, jangan kau keluarkan semua ilmu silatmu Selanjutnya kau tak bisa tancap kaki lagi dalam dunia perselatan Meskipun suara itu sangat pelahan Tapi setiap patah katanya dapat didengar semua orang yang hadir ini dengan jelas